assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke baru saja saya menemukan sebuah kaleng bekas seperti ini nah jika kalian punya kaleng bekas seperti ini jangan buru-buru dibuang jangan buru-buru dinosokkan ternyata ada manfaat lain di dalamnya ya tentunya ya oke membuat apa simak videonya sampai selesai semoga ide kreatif ini bermanfaat buat kita semuanya ya oke langsung saja disini saya akan berbagi ada 3 manfaat sekaligus ya di dalamnya ini bahkan bisa lebih ya oke langsung saja manfaat yang pertama oke langsung saja disini saya akan potong dulu ya disini saya akan membuat ide yang pertama atau manfaat pertama manfaat lain dari kaleng bekas seperti ini nah disini saya akan potong dulu seperti ini ya nah seperti ini muter nah oke ini ide yang pertama atau manfaat yang pertama ya nah ini saya ambil yang ini dulu ya yang tutup belakang ini atau yang belakangnya ini kemudian disini baru saja kita potong nah disini kita akan rapikan dulu yang 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 seperti ini yang berjendol-jendol ini supaya nanti aman di tangan ya tidak beler atau tidak melukai tangan nah ini cocok banget ya nah jika di rumah kita selalu kotor terus ya ini solusinya ini ini ide yang pertama ini sangat diperlukan sekali ya dan sangat bermanfaat sekali tentunya nah oke ini yang pertama langsung saja disini kita akan bikin pola segitiga disini ya nah disini kita bikin pola segitiga oke disini kita akan memakai alat seadanya dulu ya nah seperti ini kita bikin segitiga tegur polanya seperti ini atau lebih panjang juga boleh ya segitiganya seperti ini ini manfaat yang pertama ini cocok sekali ya ini sangat berguna sekali tentunya untuk kehidupan sehari-hari kemudian kalian rapikan saja seperti ini oke setelah dirapikan seperti ini hasilnya bentuknya seperti ini ya nah disini kita akan membutuhkan membutuhkan sedikit lagi ya potongan dari kaleng ini ini manfaat yang pertama ya atau ide yang pertama ini sangat luar biasa alat ini dibutuhkan di setiap hari nah kemudian potongan kaleng ini kalian sisipkan saja seperti ini supaya tidak ada lubang nah seperti ini nah untuk apa manfaat yang pertama ini langsung saja kita akan praktekan oke jika di tempat kalian atau di tempat saya setiap sore atau malam banyak nyamuk nah disini adalah apa membuat tempat obat nyamuk jadi rumah kita ini selalu bersih terus nah jika penyanggahannya obatnya mungkin hilang kalian cukup membuat alat seperti ini saja sangat praktis sekali dan kenapa ini karena kotoran-kotoran otomatis akan jatuh disini nih nih seperti ini ya jadi nggak kotor ya di lantai kalian tidak kotor oke ini ide yang pertama atau apa manfaat lain dari kaleng bekas seperti ini oke langsung saja sekarang ide yang kedua atau manfaat yang kedua langsung saja ambil lagi alatnya nah disini kita akan memerlukan hanya sedikit saja dari potongan bekas kaleng seperti ini dan yang manfaat kedua atau ide yang kedua ini sangat dibutuhkan sekali untuk kehidupan sehari-hari juga apalagi para ibu-ibu atau mas-mas juga ya nah langsung saja kita akan potong seperti ini setelah terpotong ini kita akan bagi menjadi tiga bagian kita ambil bagian kecil-kecil saja kalian potong saja seperti ini setelah terpotong seperti ini disini kalian ambil tiga biji saja atau empat biji atau dua biji juga boleh tapi disarankan diusahakan kalian harus memakai safety atau kaos tangan kemudian kalian bentuk saja seperti ini ya kalian tekuk saja seperti ini nah disini saya cuma membutuhkan tiga biji saja tiga potongan dari kaleng bekas ya nah seperti ini kalian potong saja seperti ini kalian rajinkan saja dulu seperti ini kalian tekuk seperti ini sekali lagi jangan lupa kalian harus memakai pengaman atau safety nah setelah seperti ini nah ini hasilnya seperti ini ya ini kita singkirkan dulu langsung saja disini kita siapkan ada bambu nah seperti potongan bambu seperti ini saya memerlukan sekitar ukuran 20 cm dan ada bekas kabel seperti ini kemudian kabelnya ini kita akan kupas dulu nah contohnya seperti ini setelah saya kupas nah kita ambil bagian dalamnya saja kuningannya saja seperti ini atau tembaganya seperti ini kemudian bambunya ini kita akan bagi menjadi tiga bagian saja dan selanjutnya seng tadi atau kaleng tadi yang sudah kita tekuk seperti ini kalian masukkan saja di sela-sela bambu yang sudah kalian bagi tiga seperti ini setelah seperti ini kemudian kita akan ikat saja pakai kabel yang sudah kita kupas seperti tadi ya nah kalian ikat saja yang betul-betul kuat oke langsung saja alat ini kita akan praktekkan dari ide yang kedua jadi sebelum kalian manfaatkan kalian siapkan dulu apa namanya ini paku ya kalian bikin pola dulu seperti ini nah disini lubang-lubangnya seperti ini supaya nanti bentuknya lebih bagus dan lebih maksimal nah seperti ini ya nah langsung saja disini kita akan praktekkan nah ini ada kates nah jika tidak ada kates ini juga bisa alat untuk apa garuk degan ya nah ini langsung saja kita akan praktekkan dari alat ide yang kedua nah ini kalian tinggal keruk-keruk saja seperti ini ya nah seperti ini jadi ini bagi mbak-mbak ibu-ibu kalau dibuatin seperti ini sangat luar biasa senengnya ya jadi gratis tanpa beli nah ini ini ide yang kedua ternyata sangat luar biasa tentunya ya untuk kehidupan saya hari-hari mau bikin masak menu hari ini sayur kates oke ini adalah apa alat serut untuk kates ya oke pokoknya mantap sekarang ide yang ketiga langsung saja kita ambil ide yang ketiga atau manfaat lain dari kaleng bekas langsung saja kita akan potong bagian kalengnya ini ya dan ide yang ketiga ini sangat luar biasa sangat bermanfaat sekali sangat dibutuhkan sekali ya oke nah disini kita akan potongnya seperti ini nah seperti ini jadi kalian kalau di rumah punya apa namanya kaleng bekas jangan langsung dirongsokkan jangan langsung dibuang ya dimanfaatkan saja nah disini saya akan potong menjadi tiga bagian atau tiga lembar saja nanti saya akan ambil disini sangat luar biasa juga manfaatnya dan fungsinya oke langsung saja disini kita akan praktekkan untuk apa ide yang ketiga ini oke lanjut nah ketiga tadi ya potongan tadi disini masih kita bagi menjadi dua bagian ya nah ini seperti ini karena nanti kepanjangan ya nah disini nanti sisa juga nggak apa-apa untuk yang lain ya nah seperti ini ya kalian potong seperti ini nah ini nah seperti ini oke langsung saja untuk apa kita akan praktekkan oke lanjut nah disini sudah saya pegang apa namanya ada paku ya nah ada paku dan sebagian sudah saya pasang paku seperti ini nah di depan sini saya punya tempat obrok nah nggak tahu kalau tempat kalian namanya apa ya nah alat ini obrok ini setiap hari buat ngarit karena ini saya punya kambing-kambing seperti ini ini posisinya di kandang kambing saya nah oke langsung saja disini kita akan pasang di sudut-sudut seperti ini ya nah biasanya kalau di pojokan seperti ini biasanya itu sering rusak sering copot sering pecah ya nah disini kita sudah buatkan lempengan seperti ini nah baru langsung saja kita akan pasang disini supaya lebih kuat dan lebih kencang oke setelah saya pasang hasilnya seperti ini ya nah jadi obrok saya jadi sangat kuat sekali ya tidak goyang-goyang lagi nah ini sangat kencang sekali karena sudah diklaim seperti ini ada 4 sudut ya nah 4 sudut sudah saya pasang semuanya nah itu nah yang ini juga saya pasang nah oke mantap semoga ide ini bermanfaat buat kalian semuanya yang punya kalemkas jangan buru-buru dibuang ya oke sampai sini dulu semoga bermanfaat buat kalian semuanya tunggu video ide-ide selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa